Lancar ke TKP, siap, 86 Memang kadang kita dapatkan ya, salah satu dari penumpang itu biasanya ada membawa narkoba, senjata tajam, miras, dan lain sebagainya. Dan untuk antisipasi itu, makanya kita sering melakukan dua-satu atau operasi. Motor, dari mana? Dari sosual. Dokumennya ada? Ada. Suruh orangnya ke sini, mana orangnya? Apalagi. Coba lihat dulu dokumennya. Ada berapa unit? Masih di atas, masih ada lima, Pak. Ketika kami melakukan operasi, kita menemukan hal yang unik. Salah satunya tadi, ada kendaraan bermotor yang sudah dilepas dari rangkaiannya, dan akhirnya dibungkus untuk dikirim ke suatu daerah. Setelah kami cek surat-suratnya, ternyata dokumennya lengkap. Oleh karena itu, mereka kami lepas untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Tiba-tiba setelah kita melaksanakan operasi, ada penyampaian dari anggota kami yang jaga di dalam, di dalam kapal, bahwa telah terjadi tindak bedana pencopetan. Hei, ini copetnya? Eh, ngalah, ngalah. Hah? Masih ada satu? Ini? Tertangkap tangan oleh petugas. Jangan, jangan, jangan. Mereka dalam melakukan aksinya, dia tidak akan mungkin sendiri, karena mereka pasti berkelompok, ya. Atau, anakmu, saya kenal kamu? Eh, nama betul itu bukan? Atau waktu itu ibu nyidang, ya, pemain belutangkis, ya? Hah? Iya, aduh. Tapi kenapa kamu sudah jadi pemain belutangkis? Kalau jadi copet? Hah? Hah? Kenapa kamu jadi copet? Hah? Kenapa kamu jadi copet? Kamu kenapa, bu, copet? kita dari mana dari saya dari Papua dari Papua tujuan ke kita akan ke Pursek ya ya mungkin karena gemesnya ini para masyarakat sampai dia mau menghapingi saya menghalangi teman-teman saya tapi mereka saling mentrol kan nggak tahu kalau polisi ini sudah datang disini untuk mengamankan biar kau salah polisi tetap mengamankan nggak boleh kita pukul lagi teman-teman saya kan saya bisa bisa menghalangi teman-teman saya kan kita negara-negara hukum bukan negara untuk menghaping-haping kalau sudah salah ditangkap Ternyata tadi kita mengamankan juga satu orang yang diduga seorang sekuriti dari Tanjung Priuk ya yang dicurigai memprovokasi masa ternyata sekuriti yang tadi itu mempunyai teman yang jadi korban pencopetan tersebut makanya mereka dia merasa emosional karena merasa temannya dicopet oleh pelaku setelah tadi masa mulai emosional tiba-tiba ada ibu-ibu yang ribut kenapa adiknya ditangkap tapi ibu tersebut belum sadar bahwa adiknya telah melakukan tindak pidana sebetulnya sih wajar saja ya karena biar bagaimana hubungan emosional itu ada ya bagaimana caranya menyelamatkan adiknya tapi biar bagaimana suatu tindak pidana harus kita tidak lanjutkan walaupun ada rasa kasihan di hati kita tapi kita harus melenggakkan hubungan setelah tadi situasi sudah merasa agak aman korban tadi datang ke TKP menceritakan kronologis kejadian di atas kapal makanya kita ambil keterangannya untuk selanjutnya nanti akan kami lakukan pemeriksaan kepada korban dan tersangat ya malah itu ngomong sering sama ini ditanya kan ini sakit iya kurang-kurang baik sama kita ya soalnya dia dibawah kan pak dia dibawah tingkat titik dua kita titik keempat yang satu yang disana itu sering lewat mungkin disurvey tuh kemarin waktu dari sorong orang masih banyak pul jadi kita tidur semua banyak itu tidak ada apa-apa yang malam itu kebetulan anak saya ini sakit tidak bisa pindah di tempat tidur saya tidur di tempat di bawah tangga itu saya jam 2 tidur terus saya bangun jam 3 sudah saya tanya kau punya tas dimana tidak ada langsung saya bangun saya keliling cari tidak ketemu tidak lama saya duduk duduk santai dulu kan minggu saya cari lagi kita mutas di depan semua kata buka semua tetapi yang dia ambil masih dompet saya sim saya KTP nah apanya ini yang diambil kapan kamu berangkat kemana kapan berangkat ke Balimantan sebetulnya kita bisa merasakan ya susahnya atau sedihnya korban tersebut kenapa kami bilang begitu sudah perjalanan jauh kehilangan dompet kehilangan HP jadi mereka seperti orang terlantar makanya untuk selanjutnya nanti kalau korban akan pulang nanti mungkin kami akan koordinasi dengan Dipsos untuk mengembalikan korban tersebut ke daerah selanjutnya kasus yang copet tadi kami bahkan kantor kepolisian proses kawasan Soekarnata untuk proses lebih lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati